Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Senang sekali sedapat menjumpai anda dalam iNews Sumsel 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini Perekam informasi lainnya Telah kami siapkan untuk anda Bersama saya Ari Kristianto Inilah iNews Sumsel selengkapnya Kita wali informasi pagi ini Pemirsa periswa kebakaran yang terjadi Di desa Gasing Laut Kecematan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin Mengakibatkan 7 rumah warga Habis dilahap si jago merah Api diduga kuat berasal Dari korsleting listrik warung milik warga Api berkobar hebat membakar dinding rumah Sekaligus warung yang terbuat dari kayu Milik Ariana warga desa Gasing Laut Kecematan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin pada Jumat pagi Ketika itu korban akan mencabut saklar listrik Setelah akan membuka warungnya Namun tiba-tiba saklar listrik mengeluarkan percikan api Dan membakar terminal listrik berbahan plastik Yang menempel di dinding kayu Karena panik Ariana berlari mencari bantuan Untuk mendamkan api Yang menjalar ke dinding rumah Yang terbuat dari papan Setelah ditinggal dan ditiup angin Tanpa diduga Api semakin cepat membesar Sehingga melahap habis warung Tidak hanya rumah Ariana 6 rumah yang berdekatan Juga menjadi sasaran si jago merah Kepanikan semakin tak terkendali Saat api semakin membesar Dan terus merambat menghanguskan rumah-rumah Yang dilominasi dengan pangunan kayu Meski usaha pemandaman terus dilakukan Menggunakan alat seadanya Namun tak kuasa membendung amukan si jago merah Yang menghanguskan 7 rumah warga Tidak ada korban jiwa dalam periswa ini Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful AINews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!